Assalamualaikum sahabat semua Jumpa lagi di channel Binda Kasih Nah jadi di video paling ini Tadi kakak saya Sudah beli Mie ya sahabat semua Nah ini dia Sudah juga beli kol Bawang Dan sokwe ya sahabat semua Jadi ini saya sudah habis Ini saya mau habis Mie dulu sahabat semua Ini tadi Setengah kilo sahabat semua Tadi ini kita tidak masak Sahabat semua sayur pagi Eh sayur siang tadi Masih ada Jadi ini saya juga mau masak Indomie jadi kita tidak payah lagi Memasak Jadi ini langsung saja Saya mau habis Indomie nya dulu Jadi ini langsung saja Kita masukkan Oh Ini kita tunggu sampai Dia muap Indomie nya ya sahabat semua Kita tunggu Indomie nya medok Ini kita buat Bumbu nya dulu Jadi ini saya mau buat Bumbu nya dulu ya sahabat semua Ini kita gunakan Ini kita gunakan jahe Nah Nah jadi ini sudah selesai ya sahabat semua Ini nanti cabai nya kita Kuiti ini Ini dia Bawang merah Bawang putih Jahe dan kemir ya Sahabat semua ini dia Ini nanti kita potong lagi Kecil-kecil Ini saya mau potong Kohl dulu Jadi ini dia Indomie nya ya sahabat semua Sudah medok juga Buat Tapi nanti cabai nya kita tunggu ya Sebab cabai nya itu kita bulat-bulat Ini kohl nya juga sudah saya potong-potong Ini nanti kita cuci Dan ini langsung saat kita mau blender Setelah ini ya sahabat semua Setelah kita angkat Indomie nya Ini mie nya kita sudah matikan ya Nah ini saya mau angkat ya sahabat semua Semua sudah setan baik disini Nah dan sop nya juga sudah potong-potong Dan bawang bombay Sudah sedia disini Saya mau blender dulu ya sahabat semua Sudah saya masukkan Jadi ini tinggal blender Jadi ini saya mau blender ya sahabat semua Jadi ini langsung saja kita masak ya sahabat semua Panas sudah selesai semua Ini tadi bekas mie tadi kita habis Nah kita tunggu sampai masak mie nya sampai panas Jadi sudah ada disini semua ya sahabat semua Ini cabai nya Bawang bombay Ada daun sop Mie nya sahabat semua Jadi itu Bumbunya masih ada di blender Jadi mana sudah masak mie nya Ini langsung saja kita Goeng dulu bawang bombay nya ya sahabat semua Ini kita masukkan bawang bombay Ini kita masukkan bawang bombay Ini kita masukkan bumbunya yang sudah kita blender Jadi ini kita masukkan juga tomat ya sahabat semua Kita masukkan tomat 2 biji Ini saya juga masukkan cabai ya sahabat semua Tapi nanti daun sop nya belakangan kita masukkan Lepas itu kita masukkan juga kol Ini kita bagi sedikit penyidap merasa Nah ini kita masukkan mie nya nanti ya sahabat semua Jadi ini langsung saja kita masukkan mie nya ya sahabat semua Ini kita aduk Ini langsung saja kita masukkan kecap Kita aduk Ya Allah Ini kita tidak tumpah sahabat semua Jadi ini langsung saja kita letak daun sop nya ya sahabat semua Jadi ini langsung saja kita letak daun sop nya ya sahabat semua Ini langsung saja kita bagi dengan abang dan tuanku sahabat semua Sebab dia tadi sudah tidak Sudah lapar Jadi ini langsung saja kita bagikan ya sahabat semua Tadi kebanyakan itu Sudah minta Nanti habis mau bajir Nanti kalau kurang boleh tambah Cukup 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 lah itu Cukup Tidak jadi kami rahmin Cukup 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 Kamu Ambil Cukup 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 Bagaimana enak ya ini tapi kau meleleh ini enggak kering baru masa mego mak yang memang basah nah kering juga dia memang sedap panir belum teri 1 2 tiga itu itu ini yang itu 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 jadi kita sudah selesai buat mie gomaknya ya saya juga sudah makan diring dan tuanku dan abang juga sudah makan ya sobat semua jadi sampai disini dulu video saya pada hari ini sampai jumpa dari video jangan lupa ikuti terus video video bintakasih bye bye assalamualaikum saya pun sudah kelapaan jadi udah lama masukkan jadi kak Ami dan dia malah sudah datang ya sobat semua yaudahlah gak makan ini di sekolah iya tapi ini kan masalah mami kan kak ma sedap sedap lemon ilo belum makan tuh kan habun masih basah makasih makan